Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa setiap siraman kubur dimanapun berada Bagaimana kabarnya mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat wa alafiat Amin ya Masukkan di Senin Selamat beraktifitas mudah-mudahan segala aktivitas kita Mendapatkan kemudahan dari Allah SWT Dan juga Ini dia nih Niat kita sekarang apa nih ya Pastinya ingin sama-sama mencari doa Allah lewat majlis siraman kolbu ya Pak Ustadz ya Ini sesuai dengan tema kita Yaitu semua berawal dari niat Tapi sebelumnya saya Bumi Wulana Pemirsa dan Nuh senang sekali bisa menemani pemirsa semua di program pesan kita Dimana kalau bukan di siraman kolbu Sejukan hati Baik kembali ke niat pemirsa Tadi seperti yang Bumi bilang Sebetulnya apa sih tujuan kita di majlis siraman kolbu ini Kita semua ya Pak Ustadz ya Pemirsa, saya, Pak Ustadz Danuh Semuanya disini usah tamu kita Sebetulnya tujuannya apa untuk berkumpul ya Cara siraman kolbu Walaupun kita terpisah jarak Tapi kan sama gitu Pak Ustadz Semuanya kembali kepada niat Mudah-mudahan untuk bisa meningkatkan iman Takwa juga memperbaiki Allah kita Karena Allah Silahkan Tauh siyah kita Pak Ustadz Semua berawal dari niat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin Alhamdulillah Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan hidayah kepada kita semuanya Amin Tema kita sangat bagus sekali Sangat bagus sekali Semua berawal dari niat Niat kita hidup di dunia itu memang untuk apa Innamal a'malu bin niat Semuanya itu Semua perbuatan kita itu tergantung niat Nah Jangan sepelekan niat ini Benar-benar untuk kita Jangan sepelekan Niat itu tetap ada dua Niat kita melakukan sesuatu di dunia itu dunia Atau niat kita melakukan sesuatu di dunia itu untuk akhirat Tetap ada dua Kita memilih mana Kebanyakan kita itu selantiasa memilihnya niat itu rata-rata dunia Ya Rata-rata ya Kecuali sholat Sholat sudah lah jelas Puasa di bulan Ramadan Rata-rata itu sudah banyak benarnya Tetapi banyak sekali niat-niat yang lain yang terselip di hati kita Di luar bacaan yang keluar dari lisan kita Kita mengucapnya basmalah karena Allah Tetapi hati kita ingin dunia Ya Kita niatnya membaca Quran itu dengan bismillah Karena Allah Tapi baca Quran itu untuk dunia juga Nah ini tergantung niat Padahal Allah itu menganjurkan kepada kita Kita disuruh mengejar akhirat kita Kita disuruh untuk mengejar akhirat Disuruh untuk mengerjakan akhirat Nanti dunia itu akan mengikuti Kenapa? Kalau kita mengerjakan sesuatu Kita ingat Allah itu maha mengatur Kita ingat Allah itu maha mengatur Bukan kita yang mengatur Allah Ingat Allah maha mengatur Bukan kita mengatur Allah Jadi dengan baca ini Kita dapat dunia Bukan itu namanya mengatur Allah Tapi Allah yang maha mengatur Jadi ayat yang menceritakan kita disuruh melakukan sesuatu untuk akhirat Nanti Allah akan atur Mendapatkan rezeki Mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha Mendapatkan anak yang soleh atau soleha Mendapatkan harta yang halal Taib, berkah Itu Allah nanti yang mengatur Kita disuruh mengerjakan akhirat Agar dunia mengikuti Nah maksudnya ada di tengah-tengah ini Yang kita tidak pernah tahu Bahwa Allah nanti yang akan mengatur Dunianya mengikuti Allah yang mengatur Dunia itu Apa yang kita butuhkan itu tahu Bukan Allah memberikan semua yang kita inginkan Bukan Nah itu berawal dari niat Selama kalau niat kita itu hancur untuk duniawi Kita besok kalau di akhirat Tidak akan bisa mendapatkan sesuatu di akhirat Kalau namanya kita itu Lillahi ta'ala Harus betul-betul karena Allah Karena Allah Karena pahala akhirat itu pahala yang terus tanpa henti Pahala dunia itu akan berhenti Kalau seorang itu mati Harus kita ketahui Harus kita sadari Niat Makanya sering saya cerita Melakukan sesuatu pekerjaan Awali dengan basmalah Selesai hamdalah Terus Karena itu akan menjadi pahala akhirat Ya Terus Allah menyuruh kita itu untuk mencari kehidupan dunia Bukan hanya mencari harta Bukan mencari istri cantik Bukan menjapatkan anak soleh Bukan Tetapi mencari dunia ini Tujuannya untuk akhirat Dapat istri cantik Anak soleh Harta yang banyak Itu digunakan untuk akhirat Akhirat Nah inilah Akhirat inilah sebenarnya yang harus kita sadari Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan Amin Dari kehilangan jiwa kita Yang kita kejar duniawi Mudah-mudahan manfaat Amin Wallahu'ala Terima kasih Pusan Tanu Tosianya Pemirsa Inamal Akmalu Binia Semuanya berawal Selanjutnya Saya akan memberikan Tosian Kepada kita pagi hari ini Kita persilakan Zaki Mirza Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Di antara sekian banyak faktor yang membedakan manusia dengan binatang Di antaranya adalah yang paling utama niat Perbuatan manusia disebut dengan human creation Binatang disebut animal creation Jadi ternyata subhanallah Allah itu membedakan kita Dengan makhluk yang lebih lemah dari kita yaitu binatang dari niatnya Itulah kenapa dalam ajaran agama Islam Dari kecil kita udah diajarin Mau berbuat apapun harus dengan doa Mau makan ada doanya Allahumma barik lana Fima razaktana Wa kina azabanlar Mau masuk toilet pun ada doanya Allahumma inni audzubika minal khubusi wal khubain Bahkan setelah kita berbuat apapun ada doanya Habis makan ada doanya Keluar kamar mandi ada doanya Berarti Islam mengajarkan kita untuk mengawali segala pekerjaan Mengatas namakan Allah Minimal dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Ada istilah the power of Bismillahirrahmanirrahim Al-Quran 30 juz 30 juz itu terangkum dalam satu surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah Terangkum dalam satu kalimat yang begitu singkat dan indah Bismillahirrahmanirrahim Kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang begitu singkat Mengajarkan kepada kita bahwa Dengan menyebut nama Allah Di setiap pekerjaan apapun Selama itu kebaikan Halalan, toyiban Maka disitu kita sudah melibatkan Allah Kenapa harus dengan doa Orang yang mencari dunia dalam segala aktivitasnya Sering sakit hati Sering sakit hati Karena yang diharapkan hanya dunia Seorang ibu pernah cerita sama saya Ustaz Saya sedekah motor Supaya dapat mobil Katanya sih Sekitar satu bulan dua bulan bisa dapat mobil Kemudian si ibu ini sakit hati Kenapa Setelah dua bulan Motornya hilang Mobil datang-datang Dia kecewa Bagaimana Ustaz menghadapinya Saya bilang Ibu gini Motornya harga berapa 8 juta Mobil yang diharapkan berapa 120 juta Catat 120 juta Saya tanya Ibu punya saudara Keluarga Yang selama ini sakit gak sembuh-sembuh Mungkin jantung koroner Struk Bahkan sampai dia komplikasi Ada apa Ustaz Habis berapa sudah dia berobat Ya sekitar 2 miliar setengah lah Ustaz Selama 5 tahun Saya bilang Berarti Saudara ibu yang sehat Itu harganya 2,5 miliar Walaupun dalam keadaan sakit Dia mengeluarkan uang sejumlah itu Ibu Mobilnya berapa tadi 120 juta Tidakkah ibu sadar Bahwa ternyata Allah mengganti motor Tidak dalam bentuk mobil Tapi Allah mengganti motor ibu Dalam keadaan ibu sekarang yang sehat Walafiat Harganya lebih dari 2 sekian miliar Jadi Ini sekedar gambaran ringan Bahwa ketika orang bersedekah Niatnya hanya untuk dunia saja Maka Allah hanya memberikan dunia saja Kalaupun Allah memberikan Maka Allah memberikan sebatas dunianya saja Mobilnya saja Tidak lebih dari itu Tetapi kalau Allah Memberikan segala sesuatu Atas kalimat Bismillahirrahmanirrahim Dengan niat karena Allah Maka dunia bersifat bonus saja Bonus yang tidak perlu kita harapkan Lilahi mafis samawati wa mafil'ar Karena Allah itu memiliki langit dan bumi Jadikan semua pekerjaan karena Allah Biarkan Allah yang memberikan bonus dunia untuk kita semua Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Pak Ustadzaki terima kasih Silahkan duduk Pak Ustadzaki terima kasih tausianya Pak Ustadzaki terima kasih tausianya Subhanallah inamal amaluminia Semuanya kembali kepada niat kita Awali segala sesuatu yang akan kita kerjakan Dengan membaca Bismillah Dengan menyebut nama Allah Yang maha penghasil lagi maha penyanyang Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Allah akan meridui setiap apa yang kita lakukan Dan semuanya akan menjadi bonus Di dunia Dan kita akan mendapatkan nikmatnya nanti di akhirat kelat Amin Terima kasih telah menonton